Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pernyataan pada Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Organisasi Kerjasama Islam atau OKI merupakan pernyataan yang paling keras yang pernah dilakukan. Ada 31 resolusi yang dikeluarkan dalam KTT OKI pada Sabtu 11 November untuk menghentikan konflik Israel dan Palestina. Kata Retno, 31 resolusi ini merupakan pernyataan paling keras yang pernah dikeluarkan oleh OKI. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain, mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak DKPBB untuk bertindak menghasilkan resolusi, sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya membatuhi hukum internasional. Kemudian, mendesak DKPBB untuk melakukan resolusi mengecam perusahaan rumah sakit di Gaza oleh Israel. Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui ICC, ICG, dan Dewan HAM. Memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat Joint Media Monitoring Unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para leaders memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai aksion atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Paragraf 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama terakhir-akhir ini adalah situasi di Gaza. Resolusi juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Resolusi itu juga mengecam displacement 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Genewa keempat merupakan kejahatan perang. Resolusi mendorong dimulai proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuih untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution. Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari West Bank termasuk Jerusalem Timur dan menegaskan bahwa Gaza dan West Bank adalah satu kesatuan. Kemudian resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dokungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina di UNRWA.